Pemerintah berupaya menangani penyebaran virus corona yang semakin masif. Salah satunya adalah melakukan rapid test yang metodenya berbeda dengan Polymerase Chain Reaction atau PCR. Lantas, apa perbedaan dari kedua tes ini? Berikut penjelasannya. Seperti yang dikatakan Juru Bicara Nasional untuk Penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Dalam rapid test, diagnosa akan dilakukan lewat pengambilan sampel darah. Sementara pemeriksaan menggunakan alat PCR selama ini dilakukan dari sampel usapan rongga mulut dan rongga hidung. Selain itu, rapid test berbasis pada reaksi serologi, yakni mengidentifikasi imunoglobulin yang merupakan antibodi dalam tubuh seseorang. Sementara tes PCR menggunakan metode molekuler, yakni material genetika yang dibaca berupa RNA yang akan disamakan dengan model COVID-19 sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dari segi waktu, pemeriksaan menggunakan alat rapid test lebih singkat, yakni hanya 20 menit, dibandingkan PCR yang membutuhkan waktu 3-4 hari. Diketahui, update terbaru hingga saat ini, di Indonesia jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 579 kasus, 49 orang di antaranya meninggal dunia.